Stadion Jendela Informasi Anda Warga Mandailing Natal jangan ikut-ikutan memfitnah. Jelang pemilu serentak tahun 2019 ini, banyak fitnah dan berita hoaks menyebar. Hal itu dilakukan untuk kepentingan politik tertentu. Warga Mandailing Natal diminta untuk tidak melakukan fitnah dan menyebarkannya. Sebelum sesuatu itu disebarkan di media sosial, teliti dahulu kebenarannya dan sumbernya. Hal itu disampaikan Bupati Mandailing Natal Dr. Andeshaji Dalan Hasan Nasution saat menggelar Zikir Akbar se-Mandailing Julu yang dipusatkan di lapangan terminal Kota Anopan pada Rabu 26 Desember. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Mandailing Natal, AKBP Irsan Sinuhaji SIK. Sekda Mandailing Natal Dr. Andes Muhammad Syafi'i Lubius MSI. Para ulama, ketua DPC PKB Mandailing Natal Khairuddin Faslah Siregar Esos, tokoh masyarakat Mandailing Julu Haji Aswin Parinduri, pimpinan OPD Kakan Kemenat Mandailing Natal Dr. Haji Dur Brutu, camat se-Mandailing Julu dan masyarakat lainnya. Ditambahkan Bupati menyikapi pilkada yang semakin dekat, Bupati mengajak warga Mandailing Natal untuk merapatkan barisan. Jangan hanya karena pemilu atau perbedaan pilihan membuat warga terkotak-kotak dan terpisah. Penyakit hati yang ada selama ini agar dihilangkan. Pantauan di lapangan, kegiatan tablik akbar ini dihadiri para ASN dan masyarakat Mandailing Julu. Sedangkan Ustadz yang memberikan tausia adalah Ustadz Bahron Nasution dan Muhammad Hattalubis. Lokutus sudah melaporkan untuk Stat News. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Gornang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Stat News Online Di alamat website kami di www.statfmadina.com Berita ini dapat Anda baca di angkat Anda dengan mengundur Dikasih Radio Stat FM Madina di Playstore dan Google Play secara gratis